Ya, aksi warga Magelang, Jawa Tengah yang menabrakkan mobilnya ke sepeda motor pelaku kriminal jalanan viral di Jagatmaya. Inilah video amatir milik Muhammad Kholik Sugiyarto, warga dusun Berajan Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyu dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah saat mengejar para pelaku kriminal jalanan di Jalan Magelang, Yogyakarta sekitar jam 4 Senin pagi. Dalam video yang viral di Jagatmaya ini, sang sopir menabrakkan mobilnya ke sepeda motor yang diduga merupakan pelaku kejahatan jalanan. Akibatnya kedua pelaku terjatuh di depan Ruko Metro Square, Kecamatan Mertoyu dan. Menurut Muhammad Kholik, kejadian tersebut berawal saat ia bersama dua rekannya dalam perjalanan pulang dari kota Magelang menuju Yogyakarta. Bertemu empat orang mengendarai dua sepeda motor yang mengejar seorang ibu yang juga mengendari sepeda motor. Khawatir akan nasib sang ibu, Kholik bersama rekannya kemudian berbalik arah dan mengejar para pelaku. Setelah kedua pelaku berhasil dilumpuhkan, Kholik kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, sedangkan dua pelaku lain melarikan diri. Saya dari arah kota Magelang, itu anak-anak itu nyelip dari depan Mitsubishi. Ada ibu-ibu pakai kombong di dolog penyapunan itu, di flavor itu belok dia, saya tengok dia mencari ibu-ibu itu, saya betul balik. Saya tolong ibu-ibu itu, anak-anak itu bacak-bacak mobil saya, kapinya depan itu mesin. Terus itu di pembet di mana Pak? Di depan ini, Indomaret Metro Square. Dikejar sepeda motor itu ternyata malah dia dipempet sama mobil, malah dia seluruhnya itu dibacokkan ke kapnya mobil itu gitu. Sampai dibacok-bacok gitu, akhirnya terus dikejar lagi, akhirnya terus di, ini jatuh dia gitu. Tapi jatuh, akhirnya terus diamankan oleh kosek. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan di Reskrim. Karena masih pelakunya masih berangkat, karena SMA. SMA? Iya, SMP atau SMA ya, 16 tahun lalu dikasih lagi. Dua pelaku yang berstatus anak di bawah umur saat ini masih menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak saat Reskrim Polresta Magelang. Teristiwa kriminal jalanan ini mendapat perhatian serius Satuan Reskrim Polresta Magelang. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang.